Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan kita kali ini guru Sebenarnya ingin membuat semangat kaum muslimin guru Karena ada kan ibaratnya orang kapir yang bukan muslim Dia dimudahkan kekayaannya Sedangkan banyak orang muslim yang berharap mendapatkan rezeki yang banyak Tetapi Allah belum memberikannya guru Bagaimana kita mendinginkan hati kaum muslimin Bahwa sesungguhnya orang kapir diberikan harta yang berlebih itu Sesungguhnya untuk menambah-nambah dosanya Sedangkan kenapa kaum muslimin belum dikabulkan Mungkin Allah karena saking sayangnya dengan kaum muslimin Supaya nanti di akhirat masuk surga guru Jadi pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana kita membuat semangat bahwa Kekayaan itu untuk kaum muslimin itu Diatur Allah kepada yang bisa mengelolanya lah mungkin guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Tuala ala sayyidina muhammad Tentang harta kekayaan Harta kekayaan Kenapa di dunia ini banyak orang-orang kapir yang kaya Itu kan alasannya Seolah-olah orang muslim tidak kaya Sebenarnya banyak orang muslim ini kaya ya Tapi mungkin presentasi yang timbul di porbes Di apa? Di majalah porbes Maja-majalah seperti itu Orang kaya itu orang-orang kapir lah ternyata Termasuk di Indonesia kan? Orang-orang kapir Ada istilah sembilan naga katanya Orang-orang kapir lah ternyata Lalu ada pembicaraan dengan orang kapir itu apa? Nah seolah-olah mungkin kan Ibaratnya mereka tidak Tidak memeluk islam mereka sudah kaya Oh mengapa harus islam? Kami ini Kami ini orang kapir Kalau kaya kan memang Tuhan kami hebat Kenapa Tuhan kamu tidak bisa mengayakan kalian? Padahal kalian sudah berdoa untuk kaya Nyatanya kalian masih kaya kami lagi Kenapa jadi Tuhan kalian itu? Berarti Tuhan kalian itu membela kami Kalau Tuhan kalian itu membela kami Berarti turuti aja kami Jawablah dengan firman Allah Quran Surah Al-Ahjab Ayat 55 Pala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum Maka janganlah mengagumkan bagi karyan Amwaluhum wawladuhum Amwaluhum harta yang banyak dari mereka itu Dan anak-anak mereka Jadi orang kapir itu bukan hanya Apa? Bukan hanya harta banyak Tapi juga Anak kebanggaan Kepada anak-anak mereka Inama yuridullah Sesungguhnya Allah mengandaki kepada mereka Supaya mengajab mereka Di dunia dan akhirat Kita buktikan nanti ya Di dunia Supaya mereka merasakan Diri mereka dalam kekapiran mereka itu Ajab Allah di dunia dan akhirat Ajab dunia Allah apa? Kepada mereka Orang-orang kapir itu sibuk mengejar harta Coba lihat Orang-orang kapir di sekeliling Anda Maaf ya Orang banjar Kalau ada orang kapir Dia kalau berjuara itu seharian sampai malam Yalah Bahkan ada istilah ruko Rumahnya di ruko Usahanya di situ juga Tidak ada santai-santai Waktu santai Bahkan dia ada istilah Waktu adalah Uang Apa istilahnya itu Time is money Bayangkan waktu itu Diterjemahkan dengan uang Tidak ada lagi santai itu Siksa atau tidak Siksa Kemudian di otaknya Kepercayaannya hanya pada uang Pada harta benda Memang dia kaya-kaya Tapi kepercayaannya hanya pada uang Hari-harinya Tiap hari dia mungkin baca koran Membaca informasi Untuk mengetahui bagaimana Situasi politik Indonesia Ini sebut saja Indonesia Kalau di barat Ya mungkin politik di barat Mana-mana kira-kira memperkirkan Hal-hal yang bisa menguntungkannya Dan bisa merugikannya Itu kan pikirannya Mengatur itu saja dia Bahkan dia mungkin menyewa orang ahli Orang ahli ekonomi Untuk mengamati politik pemerintah Politik situasi kondisi lingkungan Supaya dia tetap berusaha sukses dan berhasil Maka dia mempertahankan hartanya Sesederhana begini Ada orang punya satu truk Mobil Satu Satu buah truk Punya mobil Hari-harinya Biasa Kadang-kadang pulang Mobilnya Kadang-kadang tidak Biasa-biasa saja Tenang-tenang saja dia Mulai dia punya Mobil truk Itu lima buah Mulai dia tanya Kalau ada satu orang Tidak Tidak pulang Kalau sudah 100 buah Punya truk Lumayan kaya kan sudah nih Lumayan lah ada punya uang Apa yang terjadi Bisa-bisa dia tidak bisa tidur Kenapa Mana si Udin Mana si Mamat Mana si Nanang Begitu kan Kenapa dia tidak hadir Diteleponnya Menelponnya Sibuk itu saja kan dia Padahal dia tidak bekerja lagi Padahal seharusnya diwakilkan kepada orang Ya sudah selesai Tapi yang dipikirkannya apa Mencari Siapa yang tidak hadir Mengabsen Siapa yang tidak hadir Atau siapa yang Yang tidak datang Atau siapa yang tidak Belum pulang Pekerjaannya hanya disibukkan Dengan masgul Dengan Duniawi Keuang Padahal tidak dia lakukan pun itu Dia sudah bisa makan Inilah siksa dunia yang kepada mereka Padahal kata Allah Liwazibahum Allah ingin mengajab mereka Akibat mereka masgul Seperti itu Firman Allah Menumpuk-numpukan uang Uang itu tidak berguna Kaya Sampai hari tuanya dia mati Anak-anaknya apa yang terjadi oleh anak-anak Anak-anaknya menghabiskan Mempayau-payaukan harta bendanya Tidak karuan kesana kemari Mabuk-mabukan Ke perempuan Dan kehidupan macam-macam Untuk itu saja ternyata Yang dicari Karena itu Allah mengatakan Tidak berguna lah Orang-orang kapir Itu harta benda mereka Anak-anak mereka Di sisi Allah Sedikit pun tidak ada Tetapi Bagi mereka itu Ada neraka jahannam Yang menunggu mereka Maka Allah juga berjanji Di dalam Quran Surah Apa tadi Surah Al-Ajab ya Surah Al-Ajab Ayat 55 Liwazibahum Pid dunia wal akhir Allah akan ajab mereka Di dunia ini Dan di akhirat Dalam ayat lain Istidrat Sehingga mereka Dengan kesibukan itu Tadi itu Mereka Makin lupa saja Dengan Allah Makin jauhlah dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak juga dia kembali Kepada Menjadi mencari Petunjuk Allah Nah Karena yang dilihatnya Itu yang nyata Yang real Nah karena itu Ini membuktikan Di ajab di dunia Bagi mereka Itu sebenarnya ajab ya Jadi orang yang Masgul dengan Usaha dan Kekayaannya Dan sedangkan dia Tetap dengan Kekapirannya Maka orang tersebut Adalah orang Disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin melihat Siksa Allah kepada mereka Lihatlah tentang Bagaimana kehidupan Orang kaya Ternyata orang kaya Sibuk Menghitung-hitung uang Menghitung-hitung angka Kayak orang di bank kan Hitung-hitung angka aja Terus hari-hari Enggak Pernah kerja di bank Atau apa Menghitung angka aja kan Terus Habis-habis waktu Begitu aja Gitu ya Oke Nah Karena itu Orang muslim Harus bersabar Ketika dia berdoa Kepada Allah Belum lagi Kekayaan itu Diberikan kepadanya Berdoalah Terus-menerus Karena Allah Kapan Allah Memberikan kekayaan Kepada orang muslim itu Pada saat itu Berarti anda sudah Menurut Allah Siap Untuk tidak jauh Dengan Allah Allah itu sayang Kepada hambanya Karena itu Allah mengutamakan Kasihnya itu Untuk akhirat Si hamba ini sendiri Supaya dia selamat Daripada api neraka Supaya dia tetap Masuk surga Dan dalam ridhonya Karena itu Allah ukur dia Kemampuannya Sehingga Allah Fasilitasi dulu Untuk menuju ke situ Supaya dipasilitasi Allah Maka bertakwalah Kepada Allah Dan Allah Sudah menjanjikan Tentang takwa itu Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Allah akan menjadikan Jalan keluar baginya Segala kesulitannya Termasuk ekonomi Allah akan memberikan Kepada kalian Itu rezeki Yang nanti Rezeki itu Akan datang Tanpa kamu sangka-sanggah Bisa rezeki itu Besar langsung Menjadikan kamu kaya Secara Secara terhormat Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saat itu Anda sudah siap Dengan kekayaan itu Yang tidak menjadikan Anda Diajab Allah Di akhirat Yang dengan harta itu Anda Menjadi orang Yang tetap mengabdi Kepada Allah Berkhidmat kepada Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Menolong agama Allah Memfasilitasi Kebajikan-kebajikan Dan berlomba Dalam kebajikan Nah Ta'awanu ala albirri Wa taqwa Untuk tolong-menolong Dalam Albiru Yakni kebajikan-kebajikan Dan ketakwaan Itu yang dikendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kaya itu gampang Kaya itu di tangan Allah Kenapa jadi orang kafir Itu kaya Karena Allah mengendaki Dia kaya Supaya apa Liwa'azibahum Pidunnya Wal'akhir Supaya Allah Memberikan istidrat Ajab Di dunia ini Dan di akhirat Kelab Nah itu Bahasanya Jadi bersombong-sombong Mereka dengan perkataan tadi Kalau begitu Allah kamu yang benar Tidak Allah saya itu Jadi jawabnya Kepada orang tadi Orang kafir Tidak begitu Bukan berarti Allah sayang Dengan anda-anda ini Justru menurut Informasi Allah Kepadaku Dalam Quran Surah Al-Ahjab Ayat 55 Liwa'azibahum Ya kan Supaya Allah Menyiksa Kalian-kalian ini Tetap dalam Siksa Allah Nanti di akhirat Dengan cara Kalian terlupakan Dengan Allah Kalian berlomba-lomba Mengejar kekayaan Di dunia ini Maka perlombaan Kalian terhadap Harta itu adalah Siksa bagi kalian Itu menurut Agama kami Alhamdulillah Wallahualam Mossawab Wallahul Muafiq Wa Qa Matarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati